Halo brother brother fighter, jumpa lagi di channel ini kita akan membahas tentang pertandingan antara Alpriz melawan Firman Ulasan pertandingan yang terjadi malam ini sangat membuat panas nih pertandingan nih ternyata Pertandingan yang tidak diduga-duga performa dari Firman luar biasa di peranan kali ini Selain dimenangkan oleh jarak dan pukulan yang lumayan mantap Karena kelemahan dari Alpriz memang dia lebih rendah dan juga memiliki jangkauan yang lebih rendah dari Firman Nah ini diuntungkan oleh Firman untuk mendapatkan jab-jab yang masuk dan kombinasi pukulan kepada Alpriz Disini Alpriz terlalu boros mengeluarkan pukulan-pukulan yang ingin menjatuhkan Firman padahal jarak jangkauannya yang rendah Sebenernya strategi yang bisa dipakai adalah men-take down atau main ground Karena kelemahan dari Firman memang dimain di ground, Alpriz memiliki kelebihan di ground Tetapi disini mereka baku hantam Gak tau kenapa bagaimana strategi Alpriz yang dikeluarkan di perlandingan kali ini Kita lihat jab-jabnya masih bisa dimentahkan oleh Firman Walaupun ada sedikit masuk tetapi tidak menggoyangkan Firman disini Nah Firman yang diuntungkan menyimpan energi di ronde-ronde pertama sampai ronde kedua Dia tetap defense tetapi dapat melakukan counter attack pukulan Nah kombinasi pukulannya masuk Antara pukulan kiri dan kanannya masuk ini bisa telak Nah ini yang menjadi kelemahan walaupun logik-logiknya dari Alpriz masih bisa masuk Tetapi masih bisa ditahan sama Firman Firman ini pemain muda Pemain berumur 21 tahun melawan Alpriz walaupun muda juga Tapi sangat muda ini Firman Ini merupakan petarung dari Han Academy Ini petarung yang luar biasa Sama-sama dari camp yang luar biasa Satu dari Soma, satu dari Han Nah Firman ini menunjukkan pertarungan yang defense melihat Menunggu serangan dari Alpriz Menghabiskan pukulan bertubi-tubi Sehingga mengurangi stamina dari Alpriz disini Ini menjadi sangat lucu ketika Alpriz kehabisan nafas atau kehabisan tenaga Firman masuk disana memasukkan pukulan-pukulannya di ronde 2 Nah usaha takedown dari Alpriz lumayan bisa berhasil disini Tetapi Firman bisa mencari celah Sebenarnya ketika udah masuk kesini bisa mencari celah Alpriz untuk mendapatkan pukulan-pukulan disini Kita lihat nah usaha pukulan-pukulan yang dikeluarkan oleh Alpriz Sangat banyak tenaga yang dikeluarkan Tetapi defense dari Firman memang luar biasa disini Walaupun pukulan-pukulan masuk tidak menggoyahkan Kita lihat tidak menggoyahkan Firman disini dan di counter oleh Firman Tetap menunggu defensive dan menunggu melakukan counter attack Kita lihat teknik-teknik yang luarkan oleh Firman adalah menghabiskan tenaga Alpriz Untuk defense saat ini Nah di ronde-ronde waktu sebelum habis dia kembali meng-counter Banyak pukulan-pukulan masuk Nah ini banyak pukulan-pukulan masuk membuat goyang dari Alpriz Nah ini membuat kurangnya konsentrasi Dan apalagi ditambah kehabisan tenaga Ditambah ini 2 kali ini Dan masuk ini menggoyahkan Alpriz Sehingga berusaha lari dan ditarik oleh Firman untuk mendapatkan serangan-serangan kembali Kita lihat counter attack dari Alpriz dilakukan dan Firman mengeluarkan pukulan-pukulan ke arah Rahang Kemudian knee dimasukkan Dan ini adalah usaha dari Firman untuk men-take down Menjatuhkan Alpriz untuk mendapatkan TKO disini Nah Cleanse yang dilakukan oleh Alpriz untuk mendapatkan energi dan dapat backside Dari Firman mendapatkan backside Ini luar biasa nih Ini mendapatkan back mount Ini merupakan keuntungan Dimasukkan kaki kanannya Dijepit Dan Masukkan RNC Nah posisinya Karena posisinya tinggi Dia bisa menggunakan teknik RNC dengan berdiri Dan menarik badannya Nah ini adalah teknik kuncian yang Bisa mengalahkan lawannya Dan diuntungkan oleh Firman Karena dia posisinya tinggi Tapi kalau posisinya lebih rendah Itu gak bisa dibuat tuh Ini luar biasa sekali dari Firman Selamat kepada Firman Petarung muda yang luar biasa Kita lihat yang Kemungkinan banyak menjagokan Alpriz Tapi Firman Datang bisa mengalahkan Alpriz disini Terlihat gas out juga Alpriz Boros pukulan Terlalu bernapsu dengan pukulan bertubutubi Melawan Firman Tidak memaksimalkan ground fightnya Nah ini pertandingan kali ini Memang Firman Lebih diuntungkan dengan kehabisan tenaga dari Alpriz Tetapi strategi Firman juga Memang bagus Dia defense Counter attack Dan menunggu Alpriz kehabisan tenaga Ini luar biasa sekali untuk anak muda Seumuran Firman ini Apalagi berasal dari Hana Academy Memang luar biasa Dari dua camp yang sangat luar biasa Pertandingan kali ini Dimenangkan oleh Firman Selamat kepada Firman Mudah-mudahan bisa bertemu dengan lawan-lawan yang lebih baik Dan bisa Maksud ke contender Bisa ke Padahal fight Oke kita tunggu nanti Petarung muda Seperti Danny Davo tadi Dan Firman sekarang Petarung muda yang Menjadi penerus One Pride MMA Menjadi lebih baik Kedepannya Oke Saya pamit Salam olahraga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya